La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa alihi wa alihi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di negeri tercinta Indonesia, akhir-akhir ini sedang memanasnya pembahasan tentang khilafah. Namun seringkali bahasan tersebut justru untuk memojokkan khilafah yang Rasulullah sendiri pernah menjanjikan akan kehadirannya di tengah-tengah umat pada akhir zaman. Akan ada pada umatku al-Mahdi, jika masanya pendek dia memerintah selama 7 tahun, jika tidak maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, Wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, Ambillah. Hadis riwayat Ibnu Majjah Namun sebelum lanjut, Mari sukai video ini, Komen dan berlangganan. Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari hadis ini, kita bisa menyimpulkan, Kehadiran khilafah di tengah-tengah umat pasti akan terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Karena tentunya, kita wajib mempercayai hadis Rasulullah SAW sebagai pendeman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi celakanya, khilafah Islamiyah sering dipersepsikan sebagai suatu keadaan yang sangat menakutkan dan carut-marutnya kehidupan dengan digambarkan sebagai sebuah peperangan dan konflik. Kita bisa lihat itu semua di banyak tempat. Kita akan melihat, jika ada kata khilafah, maka akan diilustrasikan dalam tulisan, gambar, atau video dalam sebuah peperangan, atau sebuah huru hara. Ini tentunya akan sangat bertolak belakang dengan hadis Rasulullah tersebut, yang Rasulullah mengatakan, pada saat khilafah tegak, umat Islam ataupun umat manusia akan merasakan sebuah kenikmatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu sebuah tatanan kehidupan baru yang dipenuhi keadilan, perdamaian, dan kemakmuran, penuh cinta dan kasih sayang dalam hidup seluruh umat di bumi di bawah khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Kita bisa melihat bagaimana sekarang khilafah begitu dipojokkan, oleh berbagai media, atau bahkan kita ditakut-takuti oleh mereka, agar tidak pernah membicarakan khilafah. Dan lebih mirisnya lagi, mereka berusaha menghapus kata khilafah dan jihad, dalam kurikulum sekolah anak-anak kita. Tentu kita sudah mengetahui arahnya kemana, yaitu mereka yang membenci Islam dan takut Islam akan mengusahai dunia, ingin mempertahankan kekuasaan mereka yang otoriter dan penuh tipu daya, agar tidak tergantikan dengan keadilan yang akan diterapkan oleh khilafah. Mereka tidak ingin anak-anak kita mengetahui sejarah Islam, dan membicarakan tentang persatuan umat Islam, serta kemajuan Islam ke depan. Padahal, kita semua juga mengetahui, khilafah dan jihad adalah bagian kehidupan umat Islam, yang sudah disebutkan dalam banyak hadis. Kita juga tidak bisa pungkiri, bahwa sebelum khilafah tegak di muka bumi, akan terjadi banyak sekali huru hara, dan perselisihan ataupun peperangan. Namun, kita juga bisa melihat, siapakah yang selalu memulai peperangan itu? Umat Islam ibarat seekor tahun, kalau mereka tidak diganggu, tentu tidak akan memulai, tetapi tidak pernah gentar dan mundur jika merasa terganggu, dengan semangat membela agama Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad ini berada di genggamannya, bahwa orang mu'min itu seperti lebah, makanannya baik dan menghasilkan yang baik. Lebah itu hingga pada ranting bunga, namun tidak merusak bunganya, dan juga tidak mematahkan rantingnya. Hadis seriwayat Imam Ahmad Karena saking takutnya mereka dengan khilafah yang dijanjikan akan tegak, mereka dengan segala daya upaya berusaha menghalangi, untuk mempertahankan kekuasaan mereka, dengan berbagai fitnah atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Dan yang paling parahnya lagi adalah, ketika umat Islam menghadapi fitnah terbesar, yaitu fitnah dacjal. Mudah-mudahan kita semua selamat dari fitnah terbesar di muka bumi ini, yaitu fitnah dacjal latnatullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.